Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Pertanian, Kementan, dalam membangun sektor pertanian selama lebih dari 3 tahun terakhir. Menurut Wapres, pertanian Indonesia di bawah Syahrul Yassin Limpo mampu menguatkan pangan Indonesia dari berbagai ancaman krisis dunia. Hal ini disampaikan Wapres saat meresmikan agro-eduwisata Guler Farm Nature yang berlokasi di Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten. Alhamdulillah, berkat dukungan dari Menteri Pertanian Menteri Indonesia, ini bisa terbunuh. Terima kasih Pak Menteri. Dan kedua sekaligus juga tempat ini tempat percontohan pengembangan dan pengelolaan lahan pertanian modern. Jadi ada beberapa aktivitas di sini. Dan beliau ini telah mengantarkan Indonesia menjadi negara yang paling aman pangannya di seluruh dunia melalui pertanian. Agro-eduwisata merupakan pengelolaan sistem usaha pertanian terintegrasi, efisien dan ekonomis dengan menerapkan pengelolaan usaha tani berkelanjutan dan didukung teknologi pertanian, seni budaya masyarakat, dengan mengedepankan pendekatan kawasan yang terintegrasi. Tengah lagi Pak, ini Pak Wapres kalau saya tidak salah, tak mampu berhenti. Tengah, dan saya yakin kenal ada Wapres terlalu mengedupkan semuanya di kabinet. Peresmian agro-eduwisata Guler Farm Nature juga ditandai dengan penanda tanganan sertifikat dan prasasti oleh Wapres Ma'ruf Amin dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Wapres RI juga menyaksikan Gus Hoki selaku perwakilan dari empat pesantren konsorsium, pesantren Darul Amin Koper, pesantren Assofa, pesantren Raudatul Ulu, dan pesantren Annawawi Tanara yang mendirikan Guler Farm. Dan penyerahan piagam kedua dari Bupati Tanggerang kepada Bentad sebagai pelopor pembangunan kawasan agro-eduwisata. Dilakukan modernisasi sehingga hasilnya itu bisa lebih besar dari yang ada dan melibatkan masyarakat banyak. Nah yang kita kembangkan sekarang ini berbasis pesantren. Pertanren ini kan salah satu lembaga yang tumbuh dari masyarakat, berada di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian mengedukasi masyarakat. Jadi ada pemberdayaan, aspek pemberdayaannya. Saya kira itu. Lahan persawahan seluas 3 hektare menjadi tempat wisata berakyat yang menawarkan persona pemandangan persawahan. Dilengkapi dengan percontohan sistem digital farming dan rumah kaca sebagai edukasi kepada masyarakat. Titik suap foto yang instagramable, restoran, dan coffee shop. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi dengan musola, toilet, dan area parkir luas. Dengan perintah Bapak Presiden, dengan kerjasama dengan beberapa pesantren yang ada. Dan ini menjadi induk-induk percontohan yang kita coba lakukan. Tentu di semua tempat diharapkan bisa mencontoh agri-visata yang seperti ini. Jadi bukan cuma agri, tetapi sekaligus edukasi bagaimana menanam dan melihat pertanaman yang ada, dan potensi yang kita mencari. Yang diharapkan dapat mengangkat lebih tinggi nilai tambah di bidang usaha pertanian. Dan kami sekarang lebih merasa bersyukur lagi karena dilibatkan di sini. Pastinya nanti akan bertambah pasar, apalagi tadi Ibu Wapres sempat belanja di olahan kami, Alhamdulillah. Diharapkan dengan inovasi di bidang agro-edu-wisata, lahan pertanian tidak mudah dialih fungsikan. Dan diharapkan menarik minat para pemuda-pemuda untuk terjun dalam bidang pertanian.